Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semua? Ya, ini hari Rabu jam 5 sore Kita ketemu atau kita akan mengadakan kuliah Secara virtual gitu ya, istilahnya, istilah keren ya Yaitu pada perkulian lapangan terbang dan jalan rail Sehingga ini, video ini menjadi penting Terutama bagi kalian yang mengikuti salah satu Atau kedua mata kuliah tersebut Pada mata kuliah pilihan ya Lapangan terbang dan jalan rail Ya, semua sudah kenal saya kan ya Oke, saya mutakin Jadi, karena ini adalah mata kuliah pilihan Maka, ya kita tidak terlalu formal sekali ya Seperti style saya, seperti biasanya Jadi, semua ya kita akan banyak menjelaskan Terutama terkait tata cara atau aturan main pada perkulian kali ini Pertama adalah mata kuliah ini akan terselenggara Sebagian besar atau almost Semuanya adalah online Jadi, kita menggunakan teknologi gitu ya Sebenarnya ini hampir mirip seperti webinar Tapi kalau webinar itu kan bayar ya Ya, jadi bayarnya pun mahal Kalian bisa coba lihat di Cisco atau di Webex Itu sangat mahal sekali untuk menjelaskan suatu webinar Sehingga saya mencoba untuk melakukan metode yang seperti ini Jadi, kalian hanya perlu handphone atau smartphone ya Terutama yang sudah diinstal aplikasi WhatsApp Dan juga YouTube Ya, YouTube karena saya menggunakan dua media itu Serta kalian pasti sudah mempunyai Google Classroom Tiga aplikasi ini akan menjadi penting bagi kita Untuk menyelenggarakan mata kuliah ini Sehingga saya harapkan tiga aplikasi itu sudah ada di dalam smartphone kalian YouTube, WhatsApp, dan juga Google Class Nah, itu yang akan saya pakai Dan kemudian Pada mata kuliah kali ini Oke, saya coba ya Jadi, saya sudah melakukan Saya sudah mengirimkan ini ke kalian Pada kemarin, hari Selasa kemarin Dan saat ini saya akan lebih jauh menjelaskan kembali gitu ya Jadi, kalau yang belum mengerti Yang belum jelas Silahkan Tonton video ini Sebagai kuliah perdana Pada mata kuliah tersebut Oke, yang pertama Ini tadi saya juga sudah jelaskan Dalam mata kuliah ini Terdapat komponen penting Ya, ini dosen sebagai pengajar Mahasiswa sebagai mengikuti mata kuliah Dan smartphone Atau PC Atau handphone Oh ya, satu lagi ya Ini bisa kalian tonton Ataupun kalian menggunakan PC gitu ya Atau komputer Atau laptop Sehingga Kalau misalnya kalian merasa Aduh, videonya kurang besar Yaudah, kalian buka aja di PC pada jam yang bersangkutan Nah, kemudian Handphone tersebut Sudah sudah memiliki WA Sebagai media Atau kalau di PC itu ada Di aplikasi WhatsApp gitu ya Terutama di Windows 10 Ya, saya harapkan Ya, laptopnya ya Windows 10 lah ya Kalau Apple Saya kurang tahu ya Karena saya basisnya adalah Windows Jadi Kalian saya harapkan Sudah memiliki aplikasi ini Untuk Mengakukan Perkuliahan Dan Terutama Kepada grup WhatsApp gitu ya Ini yang sudah Saya buka Saya open pada Beberapa minggu yang lalu Kalau yang mengikuti Matakuliah lapangan terbang Berarti di Matkul lapangan terbang 2019 Atau yang Mengikuti Jarel Itu di Matkul Jarel 2019 Jadi Kalau ikuti Keduanya Tolong Ikuti Kedua grup tersebut Jangan salah satu saja Karena Mungkin akan ada Sedikit perbedaan Terutama nanti Pada saat Tugas Ataupun Pada saat Ujian online Jadi semuanya Ujian online Kalian gak perlu khawatir Santai aja Justru Kalau yang serius-serius Bukan style saya Kalian sudah tahu Karena kita sudah Banyak sekali Berjumpa Selama Tiga tahun belakangan Oke Berikutnya adalah Yang nomor dua Perkuliahan Kalian akan berlangsung Melalui media WA group Sebagai penghubung komunikasi Antara Mahasiswa dan dosen Artinya adalah Pada mata kuliah ini Kita akan berkomunikasi Intense Terutama Pada whatsapp group Jadi kalau ada Pertanyaan Ada keluhan Atau yang gak jelas Tolong Sampaikan kepada Whatsapp groupnya Gitu ya Jadi jangan nge-mess Ke saya Karena ada beberapa Mungkin dari teman kalian Yang SMS saya Saya gak tahu Ini siapa Mata kuliahnya apa Dan lain sebagainya Jadi kalau sudah ada Di whatsapp group Saya harapkan Kita bisa sama Untuk Mengetahui Atau menambah Ilmu dan wawasan Jika kalian kurang jelas Oke Jadi gitu ya Jadi syaratnya Yang pertama adalah Yang mengikuti Mata kuliah ini Saya wajibkan Untuk Memiliki Aplikasi Whatsapp group Google class Dan juga Youtube Kalian boleh buka Di komputer Maupun Di handphone Atau smartphone Gitu ya Ya jadi Saya tidak ada Alasan lagi Dengan adanya Video ini Dan kalian setuju Tidak ada yang ditanyakan Maka Kita komit Untuk Menyelenggarakan Mata kuliah ini Secara online Nah jadi Kalau bagi nanti Misalnya ada mahasiswa Yang sudah Praet akhir Yang mau ujian Gitu ya Atau Mungkin sudah habis ujian Terus alasannya Waduh pak selama ini Saya tidak tahu Dan lain-lain Maka itu Alasan itu Tidak akan Saya terima kembali Nah seperti itu Oke Jadi Yang pertama Yang wajib Kita juga Tidak mengindahkan Aturan Daripada Sisi akademik Yaitu Pada Segi Absensi Disini Tertulis Mungkin kalian juga Sudah baca Bahwasannya Absensi pada mata kuliah ini Terdiri dari Dua bagian Yaitu Absensi kampus Dan Absensi penilaian Disini tertulis Mungkin kalian juga Bisa membaca sendiri Bahwasannya Absensi pada mata kuliah Terdiri dari Dua Dua bagian Yaitu Absensi kampus Dan Absensi penilaian Nanti akan saya jelaskan Absensi kampus Yang pertama Yang pertama adalah Absensi kampus Ini adalah Sisi akademi kita Absensi kampus Merupakan Absensi yang berupa Tanda tangan Sebagai bukti Kadiran dan syarat Untuk mengikuti Ujian tengah semester Dan Ujian akhir semester Nah ini Sudah biasa juga Di kalian Bahwasannya Siapa yang Absensinya Kurang dari 75% Atau Mungkin Tidak masuk Tiga kali Nah itu Tidak boleh Ujian Dan lain sebagainya Nah Pada kali ini Kita sebut Ini adalah Absensi kampus Jadi absensinya Seperti biasanya Kalian Kalau mengikuti Mata kuliah Nah Ini tadi Pada sini kampus Mahasiswa akan Tanda tangan Di buku absensi Dan lain sebagainya Oke Kemudian Yang kedua Absensi pada Mata kuliah ini Itu ada yang namanya Absensi penilaian Absensi penilaian Merupakan absensi Yang dilakukan oleh Dosen yang bersangkutan Guna penilaian dari Mata kuliah yang bersangkutan Sehingga Pada absensi ini Tidak sama sekali Berhubungan dengan Syarat ujian Kalian boleh Tidak masuk Ataupun Tidak hadir Pada mata kuliah ini Sampai akhir It's okay Oke Jadi Ini gak ada Persyaratan Oh kalau Absensi penilaian ini Tidak ikut 80% Atau ada Absensi Dua kali Gak boleh ikut Tidak Jadi kalian semua Yang disini Absensi penilaian itu Dilakukan Oleh Dosen Yaitu saya sendiri Dan absensi ini Tidak sama sekali Berhubungan dengan Syarat Ujian Sehingga gak perlu khawatir Nah Tapi Ada kompensasinya Apa itu kompensasinya Yaitu Absensi ini Akan berdampak Pada Pengurangan nilai Oke Jadi ingati ya Kalau tadi Absensi kampus Yaitu absensi yang biasa Kalian itu ya Coret 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 Nah kemudian Pada Absensi penilaian Itu Semua Yang mengetahui Itu adalah Saya sendiri Sebagai dosen pengampu Kalian Pada mata kuliah ini Oke Jadi absensi ini Yang akan berdampak Pada pengurangan nilai mata kuliah Jadi misalkan Misalkan ya Oke Kalian ngerjain tujian Sudah selesai Tugas juga sudah beres Tapi ternyata Tercatat di saya Kalian tidak pernah Mengikuti Kehadiran Dari mata kuliah ini Maka otomatis Nilai kalian akan Jauh Jauh Berkurang Jadi seperti itu Saya harap kalian Sudah Ngerti ya Untuk Absensi ini Jadi Sekali lagi Kalau tidak jelas Ditonton kembali Kalau tidak jelas lagi Tanya Tanya di Whatsapp group Bukan di Personal Gitu ya Nah begitu Kemudian Absensi kampus Dilakukan oleh Mahasiswa Ya jelas Kalian sendiri Yang akan Teratangan Dan dilakukan Secara personal Dan self service Lagi setiap mahasiswa Nah jadi Sekarang kita akan Mencoba gitu ya Yang sedang Trend Itu kan sekarang adalah Semua pelayanan Self service Kalian pakai Handphone Gitu ya Pakai handphone Cari alamat aja Sekarang udah self service Jadi layani Diri kalian sendiri Kan sekarang sedang Trend gitu ya Tidak lagi Dilayani oleh Orang lain Gitu Karena Bagi kita Itu adalah Urusan kita Maka Ya kita juga Yang harus Memenuhi Kebutuhan kita Itu sendiri Oke Kita lanjut Jadi pada Absensi kampus Ini Absensi mata kuliah Berada pada Ruangan Ibu Miswarti Atau di Asisten saya Di Lab teknik sipil Gitu ya Jadi disana Dan Dipersilahkan Untuk Setiap minggu Terserah Untuk melakukan Absensi Dengan Tanda tangan Di tempat Bumi Smarti Jadi disana Saya udah Menaruh Satu buku Absen Jadi satu buku Ini Ada dua Gitu ya Jadi ya Mata kuliah Lapangan terbang Disitu Jalan rel Juga disitu Nah maka Silahkan Kalian Melakukan Tanda tangan Cara self-service Jadi kalian Kelabur Ya Kapan kalian bisa Kapan Labor buka Sepanjang itulah Kalian Boleh absen Jadi gampang Gampang sekali Jadi Kalian disitu Minta Sama Bumi Smarti Saya udah titip Juga ke Beliau Bahwa saya Absen disitu Dan nanti Kalau ada Kalian Yang ingin Tanda tangan Saya persilahkan Untuk Tanda tangan Disitu Gitu ya Nah jadi Tanda tangan aja Dan untuk yang pertama Otomatis disitu Lembarnya masih kosong Gitu ya Jadi tulis nama Dulu Nah baru Tanda tangan Seperti biasanya Ya seperti Biasanya gitu ya Jadi saya harapkan Ini tidak lagi Menjadi masalah Karena kalian Sudah melakukan Ini hampir Ya Dua tahun Belakangan Jadi Gak perlu Lagi Ya saya Jelaskan lagi Oke Jadi seperti itu Dan Oh iya Untuk Minggu ini Tolong ya Ini saya kira Sudah Kalian sudah Selesai Semua Bahwasannya Untuk Sampai Minggu ini Tolong Tanda tangan Sebanyak Lima kali Nah oke Kenapa Kalau lima kali Karena memang Ya saya Mohon maaf Awalnya Ini agak sedikit Sangat-sangat terlambat Kalian belum Melakukan Mata kuliah Namun saya akan Kejar Jadi kita bisa Misalnya Satu minggu Saya adakan Kuliah Dua kali Atau Tiga kali Misalnya Tapi otomatis Waktunya Insya Allah Saya akan Menyesuaikan Dengan jadwal kalian Jadi saya akan Beritahukan Satu atau dua hari Sebelumnya Sehingga kalian bisa Siap Baik Handphone Sudah terisi Ataupun Pulsa Eh bukan pulsa Sekarang Paket Paketannya Masih ada Jadi seperti itu Sekarang Sudah Tidak jawabannya Lagi Pulsa Telepon Walaupun penting Tapi sekarang Sudah banyak Kepada paket data Paket data Itu Ya Ini paling Cuma berapa MB Kalian bisa Memangkatkan Sisanya Juga Ke Yang lain Nah jadi Seperti itu Jadi tolong Pada Minggu ini Tanda tangan Sebanyak lima kali Tapi jangan lupa Kasih nama Jadi kalau Kalian misalnya Mengikuti Keduanya Yaitu Jalan rel Dan juga Lapangan terbang Maka tolong Isi kedua Absen itu Isi dua-duanya Ya Jadi di Absen lapangan terbang Juga kalian Isi Pada Lapan terbang Sudah Jalan rel Jalan rel Itu juga Kalian isi Gitu ya Diisi Absennya Jadi tulis Ini sendiri ya Jangan terus Satu Tapi pak Saya juga Ngikut yang lain Jadi saya Tulisnya Satu-duanya Jadi dua kali Absen Oke Jadi ini untuk Akademi kita Kita harus menghargai Itu Jadi seperti itu Nanti Oh ya Ya ini sebenarnya Juga masalah klasik Gitu ya Saya juga mengerti Kalian Seperti biasa Selalu Selalu Dan selalu Saya sampaikan Pada mata kuliah saya Dan pada Kuliah pertama Biasanya Bahwasanya Saya tahu Kalian Paling sering Titip Absen Oke Nah Jadi Pada absensi kampus Ini Silahkan Kalian Eh Kalian mau titip Absen Saya tidak peduli Oke Jadi saya tidak Mengatur Gimana Tips dan trik Kalian dalam absensi Terutama absensi kampus Gitu ya Karena ini juga Berhubungan dengan Kalian sendiri Oke Jadi Saya tahu kok Kalian sering titip Absen Dan lain-lain Atau sering Dobel-dobel Misalnya Minggu kemarin Gak masuk Sekarang masuk Terus ditandaran Dua kali Tapi Soke lah Ya Ya Karena bagi saya Kalian Kan sudah Mandiri Gitu ya Sudah mandiri Jadi Ya ngapain kita harus Mempersoalkan hal-hal Yang temeh-temeh Gimana kita bisa Lebih baik memikirkan Perihal yang lain Gitu ya Nah Apalagi sekarang Dunia kan Gak Ini ya Gak banyak Untuk Membahas tentang Wah ini harus Tempat waktu Dan lain-lain Bahkan sekarang Kalau kalian Mau tahu Gitu ya Satu Cerita yang menarik Dimana Kemarin saya Mengikuti seminar Dimana Salah satu Yang Menjadi Nala sumber Di situ Adalah Vice President Director Dari Pada CityLink Indonesia Dia adalah Vice President Pertama Dan Termuda Yang Di tingkatan Maskapai Di seluruh dunia Ada di kita Di CityLink Indonesia Nah Yang menarik Disana Adalah Satu Perubahan Yang Ya mungkin Bisa Apa ya Bisa kita Contoh Tapi Ya ini juga Masih bergantung Gitu ya Pada bidang-bidang Tertentu Nah Di Beliau Beliau Mengatur Strategi Kalian Boleh masuk Kapan saja Asalkan Progres kalian Naik Dan ini Terbukti Kita punya Performa Gitu ya Performa Pelayanan Nanti Kalau kalian Kerja Itu Kalian Bagaimana Merasakan Ada Yang Namanya KPI Key Performance Indicator Indicator Kunci Indicator Performa Dimana Pada KPI Itu Dia akan Menjelaskan Apa Target-target Yang harus Kita Capai Nah Menariknya Disini Adalah Pada Awalnya Mungkin Kalau kita Bisa Katakan Sebelum Beliau Menerapkan Strategi Itu Itu 0% KPI Key Performance Indicator Atau Hasil Kinerjanya Nah Setelah Itu Dia Menerapkan Aturan Bahwasannya Oke Kalian Mau masuk Jam 10 Boleh Mau masuk Jam 9 Boleh Mau pulang Jam 3 Boleh Mau pulang Jam 4 Boleh Silahkan Tapi Intinya Adalah Harus Melampaui Daripada Target KPI Pada Waktu Itu Dan Alhamdulillah Dalam Satu Tahun Mereka Bisa Meningkatkan Hasil Kinerjanya Sampai 20% Nah Jadi Itu Makanya Saya Mencoba Kalian Sekarang Mandiri Tidak Kayak Siswa Nah Itu Bedanya Kalau Siswa Kalian Ini Sering Kalian Kalian Sudah 2 Tahun Belakang Ini Masih Ngurusin Halal Kayak Gitu Oke Jadi Kalau Saya Tidak Saya Tidak Main Seperti Itu Jadi Untuk Absensi Mata Kuliah Ini Atau Absensi Kampus Kalian Bebas Oke Saya Kira Ini Jelas Sekali Berikutnya Adalah Terkait Absensi Penilaian Dulu Kita Loncat Dulu Tadi Kita Di Poin 8 Sekarang Di Poin Berapa 13 Oke Absensi Penilaian Absensi Penilaian Ini Adalah Absensi Yang Dilakukan Oleh Dosen Nah Menarik Disini Adalah Jadi Dosen Itu Akan Saya Lakukan Saya Akan Tahu Berdasarkan Identifikasi Pembacaan Yang Ada Pada Fasilitas WhatsApp Group Yang Sesuai Dengan Waktunya Dintukan Jadi Oke Saya Baca Dulu Jadi Biar Biar Kalian Ngerti Kalian 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 Balas Baca Gita Di Dalam Penelitian Juga Mengatakan Bahwasanya Orang Indonesia Itu Literasinya Atau Rajin Membacanya Indeksnya Itu Adalah Peringkat 60 Dari 61 Negara Oleh Karena Itu Saya Tahu Bahwasanya Kalian Juga Pasti Malas Baca Saya Juga Nggak Yakin Apakah Semua Membaca Ini Atau Tidak Di VL Grup Kemarin Oke Baik Siap Dan Lain Saya Baca Dulu Oke Jadi Misalnya Saya Memberitahu Kalian Bahwasanya Materi Dua Akan Dishare Pada Hari Selasa Atau Hari Kamis Pada Pukul 8 Pagi Dalam Waktu 2 Jam Artinya Walaupun Misalnya Video Dishare Mungkin Nggak Nyampe 2 Jam Terlalu Panjang Buat Kalian Paling Nanti Kita Lebih Sering Diskusi Kalau Diskusi Ini Sifatnya Bebas 24 Jam Lagi Saya Online Dan Saya Baca Insya Allah Saya Balas Oke Jadi Maksud Dari Dua Jam Ini Adalah Berikutnya Maka Dosen Akan Mengetahui Kehadiran Mahasiswa Yang Mengikuti Atau Membaca Materi Tersebut Melalui Pembacaan Wordscarf Yang Dibuka Oleh Mahasiswa Pada Waktu Tersebut Kalau Saya Bilang Dua Jam Berarti Kalian Boleh Bebas Nonton Kapan Saja Karena Saya Bilang Tadi Materi Saya Mungkin Tidak Sampai Dua Jam Ya Setengah Jam Ya Berapalah Yang Intinya Tidak Akan Memberatkan Kalian Tidak Akan Jadi Boring Nah Jadi Kalau Misalnya Saya Bilang Dua Jam Berarti Kalian Wajib Menonton Ataupun Mengaktikan Video Ini Pada Pukul Delapan Sampai Pukul Sepuluh Kan Tadi Kita Mulai Pada Pukul Lapan Nah Maka Misalkan Saya Upload Jam Lapan Lima Misalnya Maka Kita Hitungannya Itu Walaupun Dibilang Pukul Lapan Dalam Waktu Dua Jam Tapi Misalnya Saya Sharing Jam Lapan Lima Misalnya Maka Yang Akan Diakui Adalah Jam Lapan Lima Sampai Jam Sepuluh Lima Jadi Seperti Itu Jadi Pantau Terus Saya Akan Mencoba Untuk Menginumkan Sesuai Tepat Waktu Untuk Materi Ini Maka Misalkan Kalian Ini Tidak ada Alasan Misalnya Waduh Pak Pas itu Paket Saya Habis Kalau Rupa Saat Itu Baterai HP Saya Loh Saya Tidak Mengenal Itu Jadi Karena Apa Karena Saya Sudah Memberitahukan Terlebih Dahulu Satu Atau Dua Hari Sebelumnya Jadi Seperti Itu Nah Maka Kalau Misalkan Jam Sepuluh Lewat Satu Misalnya Kalian Baru Baca Itu Akan Terbaca Oleh Saya Nah Maka Mahasiswa Mahasiswa Yang Menonton Atau Menyaksikan Video Materi Ataupun Personasi Materi Lalu Tidak Atau Baru Baca Pada Pukul Tersebut Maka Ya Otomatis Saya Akan Menganggap Mereka Ataupun Dia Tidak Menghadiri Sehingga Penilaian Kehadiran Ini Akan Berkurang Jadi Seperti Itu Saya Menganggap Absen Karena Saya Akan Tahu Saya Kirim Jam Berapa Kalian Nonton Jam Berapa Itu Saya Tahu Semua Jadi Oke Jadi Itu Jelas Ya Jadi Kita Punya Dua Absensi Tapi Yang Kalian Lakukan Hanya Satu Saja Absensi Kampus Ada Di Ruang Asisten Labor Teknik Sipil Yaitu Pada Bu Mis Arti Bu Ati Itu Itu Setelah Itu Kemudian Oke Kita Kembali Lagi Kembali Ke Awal Ke Nomor Sembilan Jadi Saya Sudah Jelaskan Bahwasannya Sistem Perkulian Kali Ini Sistem Mandiri Sistem Mandiri Terjadwal Jadi Artinya Adalah Kalian Lakukan Self Service Sendiri Jadi Nanti Kalau Kalian Tidak Kerja Kalian Menemukan Webinar Kuliah Online Dan Yang Lain Seperti Inilah Contohnya Ada Teknologi Jauh Lebih Canggih Saya Tahu Tapi Mungkin Kita Belum Bisa Melakukan Seperti Itu Kenapa Yang Pertama Untuk Menyamakan Waktu Susah Kita Janji Saja Sama Dua Orang Atau Sama Temen Kita Sama Pacar Kita Sama Apapun Sama Saudara Kita Itu Kan Juga Susah Yang Satu Bisa Jum Lapan Yang Satu Bisa Jum Sembilan Yang Satu Sudah Datang Rupanya Masih Tidur Oke Ini Ada Juga Yang Life Sudah Musik Itu Tidak Mengenang Itu Saya Membebaskan Waktu Kalian Untuk Melahitkan Video Ini Dan Untuk Mempelajari Nah Maka Itu Yaitu Berupa Video Atau Materi Yang Dikirimkan Melalui WA Group Jadi Pada Intinya Adalah Saya Memeritakan Video Dan Juga Materi Atau Materi Yang Nanti Akan Saya Keringkan Melalui A Group Tadi Jadi Begitu Saya Kirim Kalian Nonton Kapan Mengertikan Kapan Itu Lysa Kalian Tapi Sekali lagi Ingat Ada Absensi Penilaian Oke Jadi Seperti Itu Nah Kemudian Yang Berikutnya Dosen Akan Menjawab Berlakan Kapan Materi Atau Pergilian Berlangsung Di Whatsapp Group Nah Maka Diharapkan Selalu Melalui Mantau Whatsapp Group Supaya Mengetahui Jatuhan Kuliah Tersebut Nah Seperti Itu Oke Jadi Kalau Kalian Mau Mungkin Kuliah Sambil Makan Atau Kuliah Sambil Ngopi Kuliah Sambil Nongkron Oke Kalian Lagi Tidur Ngantuk Kalian Kuliah Gapak 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 Oke Kan Kita Akan Mencoba Metode Metode Baru Yang Kekinian Dan Sedang Hits Istilah Saya Hits Jadi Yang Sedang Hits Kalian Kalangan Milenial Sekarang Itu Kalian Kan Sekarang Oh Kalian Masih Milenial Enggak Ya Mungkin Tahun 90 Kalian Ya Jadi Seperti Itu dosen akan menjadwalkan otomatis tadi seperti saya bilang tadi dan kemudian berikutnya dosen akan mengirimkan sebuah materi yang akan ditonton oleh mahasiswa apabila ada pertanyaan silahkan menulis atau buat video pertanyaan kalian boleh mengirimkan video kalian boleh menulis di whatsapp group mau curhat pun gak masalah karena kadang mahasiswa itu kalian itu mungkin tipikal orang yang susah atau banyak masalah tipikal banyak masalah dan kalian butuh kawan jadi kalau kalian disitu curhat disitu kalian akan ditonton oleh semua mahasiswa yang akan mengikuti matematik tersebut oke tapi ya itu terserah kalian gitu ya tapi ya kalau tenang materi terserah kalian kalau gak jelas saya persilahkan sampai mungkin oh pak itu ada error itu pak materinya salah dan lain oke saya terima saya terima dengan hati yang lapang dan hati yang ikhlas kita harus sama-sama ikhlas kalau gak ikhlas ya gimana kita bisa menerima apa yang diberikan oleh orang lain seperti itu jadi untuk pertanyaan bebas jadi saya bilang tadi misalnya kalian mau bertanya mata perteman pertama tapi pada waktu aku terakhir misalnya ya itu kita serah kalian gitu ya gak masalah gak masalah bagi saya itu gak masalah tapi yang jadi permasalahan untuk absensi penilaian untuk kalian harus menyaksikan atau menonton video materi ini pada waktu atau jangka waktu yang sudah saya beritakan disitu jadi seperti itu kemudian begitu juga dengan tugas tugas juga akan saya kirimkan melalui WA Group nanti saya akan mungkin link atau oke jadi nanti nanti saya jelaskan nanti beberapa tugas secara otomatis untuk menilai kalian dan akan saya kirimkan melalui WA Group oke kita lihat berikutnya oke ini udah ya nah ini yang biasanya ditunggu-tunggu buat kalian untuk mata kuliah ini nomor except oke tidak ada ujian tapi apa yang dimaksudkan dengan ujian ujiannya adalah yaitu ujian di kelas oke nah jadi ujian di kelas tidak ada ujian jadi ketika misalnya wah jadwal ujian dikeluarkan oleh Prodi untuk tengah semester maka kalian cukup datang datang dan tanda tangan saja tanda tangan absen terus keluar oke kenapa seperti itu karena ujian akan saya keluarkan atau kalian akan mengerjakannya secara online melalui Google Classroom jadi mulai sekarang saya akan memberikan waktu untuk kalian membuat akun Google Classroom ya kalian udah tahun keberapa sekarang tahun ketiga ya tahun ya tahun ketiga maka saya pikir ya kalian otomatis sudah mempunyai Google Classroom ya walaupun kalau kalian buka lagi udah banyak debunya udah banyak laba-labanya gitu ya udah banyak apa lagi udah banyak virusnya atau banyak bugnya gitu ya kalian buka kembali di Android pun bisa jadi gak prokawatir gitu ya jadi ya kita mencoba apa ya yang namanya jarak dan waktu itu sudah menjadi less gitu ya less time and less place gitu ya dengan tujuannya sama jadi itu karena kan sekarang kan zamannya bukan lagi capek-capek ya kan cukup duduk manis tiduran berdiri penting selesai oke jadi ujian dan tugas pada mata kuliah akan dilakukan melalui Google Classroom gitu ya nanti akan saya WA-kan ke grup terkait kode atau link untuk kalian masuk ke dalam Google Classroom oke nah jadi seperti itu jadi gak perlu khawatir santai saja gitu ya kalian mau sibuk apapun terserah gitu ya sekarang kan gitu ya mahasiswa sekarang kalau bukan multi talent aduh kalian kuliah hancur-hancuran seperti itu ya kalau perempuan masih enak gitu ya kalau perempuan lulus gak dapat kerja dapat cowok tajir nikah selesai gitu ya nah jadi kalau laki-laki ini terutama gitu ya jadi tolong saya juga akan berusaha untuk tidak ataupun memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kalian berkembang gitu karena itulah yang penting gitu ya berkembang dalam latihan kalian mampu menjangkau lawasan yang juga lebih tinggi gitu ya kalau misalnya kalian sambil kerja itu oke sambil ikut organisasi itu oke tapi yang penting jangan kalian ya kuliah pulang-kuliah pulang gitu ya pagi kalian udah mau semester terakhir gitu ya pesan saya jangan sering pulang kampung gitu ya jangan sering pulang kampung kenapa ya this is your last time ini adalah waktu terakhir kalian jadi jangan terlena sampai nanti do gitu ya sekarang aja tahun ini mungkin senior-senior kalian masih ada puluhan orang itu yang apa namanya mereka akan do pada pertengahan ataupun setelah semester ini berlangsung nah seperti itu jadi ya tolonglah tolonglah ya pesan saya tetap cuma satu kalian ini adalah mata kuliah pilihan apalagi ini mata kuliah pilihan gitu ya gak akan mungkin berat seperti mata kuliah wajib jadi ini juga menjadi peluang buat kalian untuk segera menyelesaikan perkulian kalian ya kan kalian mungkin sambil penelitian misalnya sambil ambil survei ngikut kuliah ini itu oke gak masalah oke oke jadi itu jadi kita sekali lagi saya ingatkan tolong saya hanya ingin kalian menyediakan baterai yang penuh atau kalian sambil ngecas boleh oke kalau itu pakai powerbank kemudian aplikasinya jangan lupa diinstall kalian kalau mau pakai komputer juga boleh gitu ya ada whatsapp grupnya gitu nah lupa gimana kok bisa pakai absensi penilai lain oke itu rahasia saya oke jadi ada caranya gitu ya oke baik jadi itu jadi kalau yang kurang jelas silahkan bertanya whatsapp grup gitu ya jangan lupa ya jadi seperti itu jadwal berikutnya akan saya berikan pengumumannya pada kesempatan yang akan datang jadi ini adalah kuliah perdana jadi saya mohon kalian untuk memperhatikan secara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya otomatis ya jadi gak perlu nonton penting di sini adalah kalian paham oke jadi itu saja kita akan bertemu kembali pada video-video yang akan datang oh iya saya juga kadang mungkin pada materi kalau tidak saya upload di WA biasanya saya akan memberikan link ke youtube gitu ya kan sekarang WA kan sudah punya fasilitas kalian bisa nonton youtube langsung di aplikasi WA kalian lebih tau kalian kan lebih respon terhadap teknologi jangan sampai kalian itu mungkin untuk tidak memantau kondisi terkini tapi kondisi terkini bukan berarti seharini baru nikah kemarin menemeng bisa bisa tau oke jadi seperti itu ya tolong karena sekarang sudah jamannya online jadi suka saya hanya ingin kalian jauh lebih mandiri jauh lebih peduli itu ya karena dosen juga akan mulai untuk mengikuti perkembangan tersebut oke sekian dari video ini kurang lebihnya saya mohon maaf jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanya di what's up oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye